Ya, kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Chandragunawan. Ini adalah sesi terakhir dari eksposisi kitab wahyu pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan yang ke-8. Dan hari ini kita akan membahas wahyu pasal pertama, ayat yang ke-8. Saya akan membacakan bagi rekan-rekan sekalian. Demikian firman Tuhan. Aku adalah Alpha dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Yang Maha Kuasa. Nah, dalam bagian firman Tuhan ini, penulis kitab wahyu memperkenalkan kembali siapa dirinya kepada pembacanya umat Tuhan yang mengalami penderitaan pada awal abad pertama masehi. Tapi juga bukan hanya kepada mereka, tapi juga kepada semua umat Tuhan di sepanjang zaman yang juga mengalami hal yang sama. Yaitu masa-masa sukar menderita di dunia ini oleh karena kita hidup di dalam iman dan dunia ini menentang orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Dan bagaimana cara Tuhan memberikan penghiburan kepada setiap umat Tuhan. Maka Tuhan memperkenalkan siapa dirinya, dan ketika Tuhan memperkenalkan siapa dirinya, kita pun belajar sesuatu mengenai bukan hanya identitas diri Tuhan, tapi karya Tuhan. Apa yang dia akan kerjakan dalam kehidupan umat Tuhan. Nah, Yohanes, dia mendapat pesan dari Tuhan yang memperkenalkan dirinya sebagai Alpha dan Omega. Nah, jadi Tuhan memperkenalkan diri kepada Yohanes sebagai Alpha dan Omega. Aku adalah Alpha dan Omega. Saudara-saudara sekalian, kita harus memahami bahwa istilah Alpha dan Omega adalah istilah, adalah abjad di dalam bahasa Yunani. Alpha adalah abjad pertama, Omega adalah abjad terakhir. Nah, jadi waktu Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Alpha dan Omega, dia berkata bahwa dia adalah yang awal dan yang akhir. Hanya pertanyaannya adalah, apa yang dimaksudkan oleh Tuhan ketika dia memperkenalkan dirinya sebagai yang awal dan yang akhir, sebagai Alpha dan Omega. Maka jawabannya adalah, Alpha dan Omega itu bukan menunjuk kepada sejarah ataupun menunjuk kepada masa tertentu di mana Tuhan ada. Tidak. Tapi Alpha dan Omega, yang awal dan yang akhir, itu menunjuk kepada sejarah kehidupan manusia. Jadi waktu Tuhan berkata bahwa dia adalah Alpha dan Omega, dia adalah yang awal dan yang akhir. Artinya, dia adalah Allah yang dari awal, sedari awal dia memperhatikan, sedari awal dia berkarya, sedari awal dia menyertai manusia, dia hadir dalam sejarah manusia. Dan dia juga yang sepanjang sejarah umat manusia tetap berkarya, tetap hadir, tetap menyertai, bahkan sampai akhir penghujung dunia ini, dia tetap ada, dia tetap hadir, dan dia tetap berkarya. Nah, itulah maksudnya perkataan Alpha dan Omega. Nah, jadi itu bukan hanya menegaskan bahwa dia adalah Allah yang kekal. Sebelum dunia ada, dia sudah ada, dan waktu dunia akan berakhir, dia juga ada di sana. Bukan. Tetapi dia adalah Allah yang hadir di dalam ciptaan, dia adalah Allah yang hadir di dalam sejarah umat manusia. Dia bukan hanya Allah yang hadir, tapi Allah yang berkarya, dia intervensi, dia menghadirkan kerajaan Allah dalam dunia ini. Dan ketika manusia gagal, jatuh dalam dosa, Allah tidak gagal. Allah tetap berkarya, Allah tetap mengarahkan supaya dunia ini kembali kepada tujuan penciptaannya, yaitu memuliakan Tuhan. Dan Yohanes juga mengingatkan bahwa dia adalah Alpha dan Omega, Allah yang dikatakan yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Nah, ini adalah terminologi yang saya sudah jelaskan dalam beberapa video sebelumnya mengenai arti daripada istilah Yahweh atau YHWH atau juga biasa diterjemahkan Yehova. Nah, ini menunjuk kepada diri Allah yang dulu ada, sekarang ada, dan ke depan pun tetap ada. Dan ini berbicara mengenai kesetiaan Allah. Ini berbicara mengenai pribadi Allah yang tidak pernah berubah, pribadi Allah yang kesetiaannya tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nah, itulah Allah yang diperkenalkan kepada Yohanes. Dan terminologi yang ketiga adalah yang maha kuasa. Yang maha kuasa artinya dia adalah Allah yang mampu melakukan segala sesuatu, mampu melakukan apa yang dia janjikan. Jikalau Allah berjanji akan menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini, dia mampu melakukannya, dia berkuasa melakukannya dan akan melakukannya. Nah, jadi kepada orang-orang percaya yang mengalami penderitaan, kepada orang-orang percaya yang melihat seolah-olah kejahatan menang dalam dunia ini, seolah-olah pekerjaan iblis hebat dalam dunia ini. Nah, Yohanes mengingatkan kita bahwa Allah adalah Allah yang Alpha dan Omega. Dia adalah Alpha dan Omega. Dia adalah Allah yang hadir dalam sejarah, turut campur tangan dalam sejarah umat manusia. Walaupun kelihatannya situasi memburuk, keadaan situasi tidak menyenangkan, tetapi Allah bekerja di balik segala sesuatu, mengarahkan segala sesuatu kepada tujuan penciptaannya. Dan yang kedua, Allah juga memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang setia. Manusia tidak setia, umat Tuhan tidak setia, kita memberontak. Bahkan ketika kita percaya kepada Tuhan, kita dilepaskan dari perbudakan dosa, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi Allah adalah Allah yang setia. Dia tidak meninggalkan kita. Dia memilih untuk tetap menyertai kita, memakai kita sebagai alat di tangan Tuhan dalam menghadirkan kerajaan Allah. Dan dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang mampu menyatakan apa yang dia janjikan, membuat apa yang dia sampaikan menjadi nyata. Nah itulah sebabnya karena ada Allah yang hadir dalam kehidupan umat Tuhan. Ada Allah yang setia dan maha kuasa. Maka orang-orang percaya ketika menghadapi masa-masa hidup dalam dunia ini yang tidak mudah, orang-orang percaya tidak boleh kehilangan iman. Orang-orang percaya tidak boleh melihat kehidupan hanya berdasarkan apa yang di depan mata. Melihat kehidupan hanya berdasarkan apa yang kita bisa lihat dengan panca indera kita, apa yang kita bisa rasakan dengan panca indera kita. Tetapi kita harus melihat kehidupan melampaui apa yang bisa kita lihat dengan mata. Kenapa? Karena Tuhan seringkali bekerja melampaui apa yang kita bisa lihat, kita bisa dengar dan kita bisa rasakan. Kita barangkali merasa bahwa Tuhan seolah-olah tidak bekerja dalam dunia ini. Tetapi kita harus tahu, sekali lagi, dia adalah Allah yang turut campur tangan dalam sejarah manusia, dia adalah Allah yang setia, dan dia adalah Allah yang maha kuasa. Akhirnya, Renungan Firman Tuhan, eksposisi dari Kitab Wahyu, pasal pertama, ayat yang ke-8, menguatkan setiap Jumat Tuhan di dalam menjalani hari-hari hidupnya di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.